Halo, selamat datang kembali teman-teman di dunia Tokusatsu Di video kali ini akan sedikit berbeda ya teman-teman Karena di video kali ini Mimin tidak akan membahas masalah Tokusatsu atau apapun itu Tapi di video kali ini Mimin ingin memberikan atau memberitahukan sesuatu ya Mengenai website Kamen Rider Revised Yang menurut Mimin sangatlah keren ya Bener-bener keren dan unik website dari official Kamen Rider Khususnya Kamen Rider Revised gitu ya Dan teman-teman tau juga Kamen Rider Revised itu baru tayang kemarin Jadi ya video ini juga Mimin sekaligus kayak apa ya Merayakan lah istilahnya gitu ya Penayangan dari Kamen Rider Revised Dan tadi pagi juga Mimin sudah upload kan video tentang pembahasan Kamen Rider Revised episode 1 Dan Alhamdulillah tidak kena copyright ya sampai saat ini Ya mudah-mudahan jangan-jangan lah Toy I see you Toy ya Toy I see you Jadi kalau teman-teman pengen nyoba ya website ini Teman-teman bisa langsung saja ke deskripsi Dan disitu Mimin sudah cantumkan linknya Teman-teman bisa coba sendiri Rasakan sensasinya gitu ya Ketika membuka website dari Kamen Rider Oficial Yang dibikin oleh Toy ya Baiklah kalau begitu kita langsung saja ya Ke Mozilla atau Google Chrome Bebas Disini kita langsung ketik teman-teman www.commenrider Nah ini Kamen Rider Oficial.com Apa ya lupa lagi Oh itu Revised Research Nah ini Teman-teman tulis Website ini ya Alamatnya Atau enggak ya langsung saja di deskripsi lah Udah dicantumin tuh Tinggal klik aja Terus kita enter Baik loading ya Nah ya Nuh udah loadingnya aja udah ada animasi gitu Jadi Kerennya itu di website ini tuh Bener-bener kayak gimana ya Ada interaksinya Bener-bener ada animasinya Ada musiknya juga gitu kan Jadi bener-bener beda dari Kebanyakan website Kamen Rider Yang teman-teman tau kan Website Kamen Rider itu Pada umumnya itu Websitenya itu apa Lupa lagi www.tpasahi.co.gp ya Kalau gak salah Dan itu pun Kebanyakan Saat-saat ini Kamen Rider zaman sekarang Dari Zero One Terus Cyber Terus apalagi Zio itu Websitenya itu cuman Ya standar gitu Bener-bener-bener Biasa aja Tapi kalau teman-teman tau Tahun 2010 2009 2011 Ya awal-awal Pace Kamen Rider kedua Ya Itu websitenya itu Bener-bener menarik banget Alias ya Teman-teman Bisa Apa ya Apa ya Bisa melakukan semacam Testimony hands-in ya Kalau gak salah Itu Mimin waktu itu Pernah nyoba juga Di website-website Tp.hasahi Kamen Rider Oz Terus Kamen Rider Double Kamen Rider Forze Itu ada animasinya gitu Jadi Ya semacam Inilah Semacam flash lah Flash animasi gitu Kalau teman-teman tau juga ya Flash animasi kayak gitu lah Jadi Bener-bener kita Bisa mencoba Handscreennya gitu kan Apapun itulah Di website-nya itu Jadi bener-bener menarik Nah kali ini Di tahun ini Toy kayaknya bikin lagi Website yang semacam ini Jadi ada interaksinya Dan ada Ada semacam animasinya Seperti itu Oke Kalau teman-teman sudah masuk Di sini kita bisa melihat Ada tulisan yang gak tau Mimin artinya apa Kita klik aja on ya Jangan off ya Berarti call off Gak ada suaranya Kita klik on Nah kita bisa melihat Di sini ada Oh langsung Ternyata ya Tadi ada poster Kamen Rider Revice Tuh kan Nah keren banget kan Ada si Jin Irfridnya Si Iki keluar Muncul Kayak Jin ya Basically Terus Tadinya Tadi juga ada animasinya Gitu kan Keren pokoknya ya Bener-bener keren banget ini Terus Tadi juga Dia ngomong juga gitu Kayak menyambut kita gitu ya Para pengguna Website ini gitu ya Para Ya para tamu-tamu gitu kan Yang Yang mau masuk ke Website Kamen Rider Official .com Si Revice ini Disambut sama si 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 Vice ya Dengan tadi ngomong apa gitu kan Terus Ya ada animasinya Dan Jujur keren banget lah ini Terus teman-teman bisa lihat Di sini Ada semacam Pilihan-pilihan Opsi-opsi Menu ya Kayak seperti biasa gitu Kayak ada Case yang Terus apa lagi ya Stem-stem yang kayak gitu lah Apa ya Keterangan-keterangan Terus kayak Ya semacam itulah Teman-teman juga paham Di website-website Pada umumnya ya Website-website Website-website Kamen Rider gitu Kita bisa lihat di sini Ada apa ini Lupa ini apa Gak tau tulisannya apa Terus kita bisa next Ada kan Ada animasinya Ada animasinya gitu Si Si Vice Nyingkirin Kartu ini ya Kartu kontrak ya Sepertinya ini Ini tuh Kartu kontrak Sumpamanya Terus di sini ada Mungkin keterangan Belt gitu ya Tentang Belt Belt si Revice Revice Driver Kita next lagi Nah ini ada Stem-stem Si Revice ya Terus apa lagi ini Oh iya Ini ada senjatanya Dari si Revice Oh in Buster 50 ya Terus kita next lagi Nah ini Sepertinya Tentang case-case nya Main case dari Si Revice Kita next lagi Oh iya Balik lagi ternyata Berarti ada Berapa menu tadi Eh Berapa Berada Ada berapa Pilihan 5 ya Kalau gak salah ya Kita coba Satu-satu ya teman-teman Pilihan-pilihan menu ini Kita coba yang ini Ini isinya apa Oh Ternyata ini adalah Isinya Kontrak Tapi Mimin gak tau Ini artinya apa Tapi ini kayaknya Ini seperti Sambutan Kayaknya Sambutan Atau ucapan Dari Produsernya sendiri Teman-teman bisa lihat Disini ada tulisan Produser Produsernya Siapa sih Si Rakura Kalau gak salah ya Seris Kamen Rider Ya ini Dia kayaknya Nulis buat Ya ucapan Sama seris Kamen Rider Gitu kan Ya kayak gitu lah ya Sambutan-sambutan Kayaknya isinya Seperti itu Karena Mimin gak tau Ini artinya apa Kalau teman-teman tau Artinya ya Monggo lah Translate ya Terus komen di bawah Kita close aja Kita next Nah ini Kita klik aja Dan ini berisi Oh Ternyata kita langsung Dipindahkan ke website Ah Tempat jualan Jualan Cuan-cuan Dari Bandai Cuan-cuan Dari Bandai Ya ya Toybandai.co.jp Disini teman-teman bisa lihat Nah ini ya Website jualan sih Basically ya Ada stamp Terus Apa lagi ini Oh tata cara ya Tata cara si Revise Si Iki berubah Gitu kan Dan ya Ya semacam itulah Tuh Kayak gini Udah Ini cuman isinya Ya tentang jualan Bandai basically ya Kayaknya Mimin bakal ada Pengertian apa gitu Filosofi-filosofi Dari Revised Diver Atau gimana Ternyata bukan ya Malah Cuan-cuan Ya udahlah Kita ke close aja Kita next lagi Oke Ini kita klik Si stamp Apa Direct stamp ya V stamp Kita klik Ah dan ternyata Balik lagi ya Ke website nya Si bandai .co.jp Ya berarti Yang tadi Apa Revised Diver Sama ini tuh Sistem ini Balik ke Apa ya Menuju website gitu ya Ya basically Teman-teman Kalau ngeklik itu ya Dibawa ke Tempat bandai gitu Biar Teman-teman Mungkin yang mau beli Monggo gitu kan Kata bandai itu Ayo yuk beli Cuan-cuan Kita close aja Yaudah Kita next Ah ini Oinbuster 50 Pasti ya Bakal balik lagi Ke website itu sih Tempat jualan Bukan bener Nah kan Oke itu Teman-teman Jadi ada 3 menu ya Tadi tuh Apa ya Kayak Stem Menu-stem Terus menu Oinbuster 50 Terus Revised Diver Itu teman-teman Kalau klik ya Di Teman-teman Bakal dipindahin Ke website nya Bandai ya Kalau teman-teman Pengen beli gitu ya Monggo Gitu kata bandai Ya sudah Kalau gitu Kita langsung next ya Disini kita Langsung Pilih Menu Main case Sepertinya Ini case-case dari Kamen Rider Revised Kayaknya Baik teman-teman Kita langsung klik saja Oh Dan ada tulisan Apa ini Ini warna ungu Kita klik lagi Coba Dan Malah dialihkan Ke website Apa ini Kamen Rider Website Disini Oh keterangan ini ya Ternyata Keterangan dari Apa Grand Turismo Itu Si Revised Kendaraannya Si Revised Ternyata ya Ternyata Bukan Case nya Kirain Mimin ini tuh Pilihannya case Atau gimana ini Tui atau Salah Salah Ngeling gitu ya Malah Beralih Dipindahin ke Website Apa ini Ya website nya Website nya Kamen Rider Tetap Website Kamen Rider Oficial tapi Malah dipindahin Keterangan Apa Si motor nya Si Revised ya Oke teman teman Jadi jauh jauh hari itu Mimin pernah Merecord Website nya Si Revised ini Sebelum shooting ini Gitu ya Jauh jauh hari Dan Mimin Ketika nge-rekam itu Mimin mendapatkan Bener-bener Semua menu Dari si Revised ini Sebelum Error ya Dan Teman teman bisa Lihat disini Ketika menu Si Encase itu Diklik Itu Ya muncul Main case Main case Dari pemeran Kamen Rider Revised gitu ya Dari si Iki Adiknya si Iki Terus bapaknya si Iki Sampai si Viz nya sendiri Terus ada si George Dan di bawah juga ada Apa Kendaraan dari Si Revised ya Si Revised Ya pokoknya ini adalah Tampilan dari Menu Pilihan Main case Di website Kamen Rider Official.com Slash Revised Teaser ya Atau mungkin ada kesalahan Gitu ya Memang juga Karena disini Udah jelas Ini tuh Ada gambar si Iki ya Jadi ya Otomatis ini Menu Menu tentang Main case Karakter-karakter Dari Revised Sepertinya gitu ya Teman-teman Yang mungkin ada Kesalahan ya Toi Ah Toi Ini mah gak bener ya Gimana ini Kita next lagi Dan Oh iya Berarti sudah beres ya Teman-teman Ada berarti Ada 5 menu ya 5 pilihan Dari website Dari website Kamen Rider Official.com Slash Revised Teaser ya Disini masih teaser Berarti ya Emang ini tuh Apa ya Semacam website Apa ya Testimony mungkin ya Percobaan gitu Untuk menyambut Series Revised sendiri Tapi kalau teman-teman Pengen Lebih tau detailnya Lagi gitu kan Mengenai Case-case Dan lain sebagainya Gitu Terus Feastime-feastime Itu teman-teman Bisa langsung pergi ke www.tvasahi.co.tv Slash Revised Disini tuh Teman-teman bisa lihat Ada banyak sekali Apa Menu opsi-opsi Dan No kan beda kan Beda banget kan Ini si website-nya TV Asahi Sama Websitenya Kamen Rider Official.com Kalau Kamen Rider Official.com Si Revised ini Itu ada animasinya ya Bener-bener Dibikin semenarik Mungkin gitu ya Sama Sama toy gitu kan Kalau website TV Asahi Cuman sederhana Gini gitu Bener-bener Udah aja Kayak website pada umumnya Gitu kan Cuman opsi-opsi aja Cuman disini Ya Lebih lengkap Bener-bener lengkap Karena berisi keterangan Terus Case-case-nya juga Terus apalagi nih Feastime-feastime-nya juga Gitu kan Terus info-info Episode selanjutnya Si Revised Kayak gini Ya bener-bener Emang lengkap sih Kalau website Aslinya Gitu kan Website dari Jepangnya sendiri Gitu kan Dari toy TV Asahi TV Asahi Tuh bener-bener Tuh Ini emang bener-bener lengkap sih Daripada Website dari CameraHeaderOfficial.com Ya semoga saja ini Websitenya ini Bener-bener Di update lagi Toy ya Biar Lebih keren Karena sayang aja gitu Kalau cuman gini doang gitu kan Kalau gak dikembangin lagi Kalau dikembangin lagi Ya lebih Keren lagi ya Ini website si Revised atau gak Ya next rider Itu dibikin kayak gini lah Websitenya itu Biar menarik gitu kan Ya meskipun emang Bekal berat sih Kalau teman-teman buka gitu kan Website-website kayak gitu Tapi ya Ya hitung-hitung Apa ya Sesuatu yang baru gitu Dari toy Bagi kita gitu ya Para pecinta Kamen Rider Jadi websitenya itu Ya harus beda lagi gitu kan Harus ada inovasinya Gitu kan Selain Selain si rider-nya sendiri Gitu kan Series-nya sendiri gitu Websitenya pun harus ada inovasinya gitu ya Dan toy udah bikin gini pun Mimin cunggi jempol ya Teman-teman Bener-bener keren lah Mantap toy Dan kalau teman-teman pengen Coba ini Langsung saja pergi di link deskripsi Sudah Mimin cantumkan Tinggal klik aja oke Oke kalau begitu teman-teman Terima kasih Yang sudah menonton Dan mungkin segitu saja Video kali ini Mimin cuma ingin Membahas Mengenai website Si Revised yang Lumayan unik Dan keren Ya Dan kalau teman-teman Pengen nyoba Langsung aja Tuh di deskripsi Sudah dicantumkan nih Linknya Sekali lagi oke Dan See you in the next Pembahasan Kamen Rider Revised Episode 2 Dan semoga saya jaga Copyright ya Dan sekali lagi Terima kasih Teman-teman yang sudah menonton Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax